Intro Jodok Penjara Dapil Empat Dewan Perwakil Rakyat Daerah Provinsi Kalimantengah Masyarakat Yulahman sampaikan aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses pimpinan dan anggota DPRD Kalteng beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikannya pada rapat paripunan ke-9 penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2023 dan rapat paripunan ke-1 pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023 di ruang rapat paripunan DPRD Kalteng beberapa waktu lalu. Dastairan sebenarnya sekarang ini terutama Dastairan kami di Dastbarito. Itu sekarang terjadi abrasi bang. Ya abrasi yang sangat luar biasa. Ada beberapa desa yang justru itu rumahnya Amruh. Karena abrasi sudah memakan jalan dan menggantung timan. Sarang waletnya Amruh juga. Itu di desa baru kalau sarang walet itu. Ada di desa selalu sejujurnya panjang gitu ya. Itu jalannya usap ke abrasi tidak bisa terliwati lagi. Akhirnya masyarakat bergotong boyong untuk memperbaiki jalannya. Kalau pemukiman sudah kena juga. Jalan juga kena juga. Nah jadi ini berperhatian oleh pemerintah. Bupaten juga provinsi sekarang ya. Yang kami dikasih itu disampaikan dari mereka sepikasih ini. Sementara itu pimpinan rapat Parti Puna yang sekaligus. Wakil Ketua 1 DPRD Kalteng Abdul Rajak. Berharap masa persidangan 2 tahun sidang 2023. Dapat dilaksanakan dengan baik. Semua agenda-agenda kedewanan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan di Badan Musawarah. Dapat direalisasikan dengan baik dan lancar. Guna memacu kinerja kedewanan pada tahun 2023 ini. Dari Kota Pelangkaraya Ahmad Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!